Hai ini lem ya Hai lem ini tujuannya ada yang cuman diolahin apa lemnya 100 liter ini satu ini total semuanya itu ya untuk menghasilkan biopresisi dan ngeblender atau ceritanya blender Pak 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 Wah ini Kang perubahan iklim mau masuk kemarau gitu nih ada serangan-senangan hama nih di tanaman tehnya ada yang digigit ulat macem-macem gitu cuman gimana Pak beginilah digitulat ini ini kutu tungau Oh iya ini ulat boleh parah weh bah susah eh iya pesisida kimia banyak yang dilarang di band lah sekurang di banding orang Inggris mah kebatas maksimum residu levelnya di turunkan susah kan Iya tapi tenang aja peneliti PPTK tuh di bagian proteksi banyak ada ide-ide dan inovasi untuk pengendalian hama lah ya aman dan penyakit Oke nah ini enaknya kita ngobrol ke sebelumnya peneliti ke teknisinya Oke siap gas kelah langsung ke bengkelnya teks Ayo siap-siap ayo gas ke Assalamualaikum mana orangnya nih Assalamualaikum Assalamualaikum ah ini dia nih hai 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 aduh punten nggak nganggung mbak silakan mantap Oh iya Wah ini mantap ini dimana di bengkelnya bengkel ada proteksi bengkel ya Pak duduk ya ya Mas Mari Pak Alhamdulillah wah ini apa nih teh nih minum dulu top banget teh hitam ya ini ya teh gambung nih gambung Wah mantap ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah di tampilannya Pak mantap Nah sekarang kita ngobrol bareng ngeteh bareng Pak Ruhyana namanya ya Pak Ruhyana ini tadi kita kan pembukaannya sekarang udah mulai ada serangan hama karena udah masuk kemarau nah ini nih di tim peneliti proteksi salah satu teknisi di lapangan yang membuat rancangan-rancangan segala macemnya itu yang berkenaan dengan pengendalian hama itu ya salah satunya kita perkenalkan adalah Pak Ruhyana coba perkenalkan dulu Pak ke sobat teh dan kina nama saya Ruhyana Soekarno saya bekerja di bidang penelitian teknisi penelitian hama tanaman mungkin lebih luasnya ya yang tadi dikatakan PRD adalah sebagai kaki tangannya peneliti lah pembantunya peneliti baik itu di di labnya ataupun di lapangan demikian Pak Bapak teknisi bagian apa namanya hama tanaman sama penyakit yang sekarang proteksi ya namanya ya berarti ada berapa teknisi di proteksi tanaman ada kedua-dua ya Pak Pak Ruhyana sama pawawan pawawan ya Pak Pak Ustadz juga ya kita menghubungkan usaha 2 warna itu melayani penelitinya eh siapa peneliti proteksinya eh sekarang sama Bupani dulu sama Pak Haji ya karena Pak Haji pindah tugas jadi sekarang sama Bupani tapi kalau untuk project masih berlanjut sama Pak Haji jadi maruto Haji jadi walaupun Pak Haji sudah eh di di apa benar tugaskan di Bogor tetap aja berlanjut ya tapi ini Pak jadi biar sobat teh dan kina tahunnya sekarang Bapak itu sebenarnya ngapain aja teknisi itu ngapain aja sebenarnya ya sebenarnya ya itu tadi yang diceritakan di awal kita membantu apa yang menjadi kegiatan penelitian Pak Haji ya baik itu di LED maupun di lapangan nah terkait teknis dan segala sesuatunya itu harus ya tentunya saya pengetahuan dari penelitinya berarti teknisi itu tidak hanya kalau kita nyebutnya teknisi ya ya mungkin kalau di di universitas atau fakultas itu nyebutnya laboran begitu ya saya kan tidak hanya bidang ilmunya yang harus dia kuasai yang utamanya pertanian ya atau perkebunan tapi juga harus bisa harus bisa apa namanya multidisiplin juga berarti ya Oh dan isi juga ya dituntut apa skillnya radik dikeluarin skillnya ya deh tentunya di apa di bidangnya masing-masing di pengalamannya masing-masing jadi yang bisa berimprovisasi ya bagus juga kalau seorang teknisi itu ya bagus bahkan itu yang dibutuhkan ya provisasi ya enggak melulu istilahnya di enggak melulu disuruh sama penelitinya tapi kan teknisi harus dituntut berimprovisasi di bidangnya masing-masing jadi nanti kalau sudah ada improvisasi nanti pasti melahirkan inovasi ya ya begitu berarti gini apa ya berarti teknisi itu apa ya luar biasa ya penting ya ya bisa dikatakan begitu ya bagi sebagian orang yang mengerti aja mungkin karena dia tidak hanya harus di tadi mengerjakan apa yang sudah dirancang oleh atau didesain oleh penelitinya tapi juga dia harus menerjemahkan apa yang diperintahkan gitu ya betul-betul menjadi apa namanya teknis di lapangan kan ya gitu lalu hal-hal yang berhubungan dengan tadi improvisasi tadi itu kan hal yang tidak terduga ya di lapangan gitu nah udah udah berapa tahun Pak jadi teknisi kurang lebih 8 tahun-an 8 tahun sebelum teknisi Bapak di dulu di teknik listrik sama teknik bangunan waduh masih di PPTK juga masih di unit PPTK Oh cuman di bagian bagian bagiannya atau bidangnya berbeda ya bagian rumah tangga rumah tangga tapi ya ada hikmahnya ada memang ada keterkaitan ada ilmu di dulu pengalaman di di kelistrikan memang ada juga dipakai di di proteksi ada kaitannya lah nah ini 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 jadi tidak melulu harus bidang pertanian tetapi pengalaman-pengalaman di bagian teknik elektro kelistrikan ada juga teknik sipil bangunannya ternyata begitu di teknisi terpakai untuk improvisasi inovasi produk-produk baru gitu nah ngomongin soal ini Pak kegiatan penelitian nih atau teknis lapangan ini kan kita berada di ini namanya apa nih bengkel bengkel dulunya rumah kaca ini dulu rumah kaca tapi ya dibikin workshopnya proteksi ya ini luar biasa ini biasanya kan dalam anggapan proteksi itu berkaitan dengan pesticida kimia berarti di lab segala macam ya tetapi di kita itu ada workshopnya ternyata ada bukan hanya peneliti mekanisasi saja atau peneliti yang teknik saja yang ada workshopnya tapi juga juga oke nah ini bisa ceritakan Pak ini dengan Pak Aji atau dengan Bu Fani ini ngapain aja nih ini 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 apa nih ini dulu ya sekarang juga masih dipakai ketika ada project sama Pak Aji itu terkait biopest biopestisida ya salah satu alatnya hasil pengembangan dulu Pak Aji dengan saya kemudian ini ada lem sama Bupani nah ini oke ini lem serangga ini lem lem ini tujuannya untuk apa ya untuk itu perangkap serangga perangkap serangga seperti M puaskah di kebun teh Oke terus kemudian lem ini diapain ini ini nanti di apa nih puas kesini kesitu tinggal kan ada memang beberapa teknik ada yang pakai perangsang ada yang cuman diolesin apa lainnya ini kan ketertarikan serangga tertentu memang tertarik ke warna merah oke itu di ini yang kimianya ya yang tekniknya salah satunya dengan penelitinya ini ya ini namanya ini ini terbalik ya kayaknya ya memang karena kosongnya kosong aja jadi saya dibiasakan ketika udah produksi itu dibersihin ya jadi namanya apa ini Pak ini eh fermentor 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 atau bioreaktor bisa nggak dibilang bioreaktor bisa-bisa kapasitasnya berapa nih satu ini Hai hampir 600 liter ini satu ini total semuanya itu ya untuk menghasilkan biopestisida 600 liter ya satu belotong ini luar biasa ini kalau untuk satu kali produksi itu dulu pernah sampai 2000 liter gua bikin yang kita sendiri ya otomatis dengan bimbingan penelitinya ya dari itu aja dulu nah ini apa ceritanya ini nah itu apa nih blender atau pengetahuan blender Oh bikin sendiri ya bikin sendiri ini apa nih Oh untuk apa nih untuk pesisida juga ya sampai disini juga untuk nyacah apa bahan untuk di ekstrak di ekstrak jadi apa bahan-bahan biopestisida mungkin identik dengan kering ya ini masih baca lah dicacar Wow bikin sendiri guys bikin sendiri guys ah Kak ini kalau di apa macem-macem ini banyak kalau di kita kulit satu persatu banyak tapi enggak selesai nanti ini setengah jam segala macam itu enggak selesai jadi ap apalagi Pak selain skill skill dan keahlian Bapak selain tadi bisa meapa namanya ini tentunya mere mencair reformulasi ulang ya mencairkan ulang ini kan selangga dari pakatan 100% lah intinya saya dicoba dicairin supaya bisa diaplikasikan ke ini bisa lebih kalau gitu langsung beli bahannya enggak mungkin bisa di situasi sini betul-betul terus kemudian membuat sistem bioreaktor dengan bimbingan penelitinya ya terus apalagi Pak kira-kira yang sedang diinikan gitu sedang dilakukan itu yang saya lihat yang asap-asap Oh itu biopoger biopoger masih dalam tahap pengembangan Pak masih dalam tahap pengembangan ya sama Pak Aji juga Iya jadi ada improvisasinya di mungkin didesain aja di desain desain rancang ya rancang bangun mungkin ya terkait di sistemnya nanti dari Pak Aji yang ini nah itu kan tentunya banyak yang lain ya Pak ya banyak itu kan kalau yang dari segi keproteksian atau bidang ilmu hamba dan penyakit Nah gimana kalau gini nih teknisi ini kan di bawah bagian penelitian sebenarnya saling bekerjasama satu sama lainnya tidak hanya mengerjakan di kalau di PPTK tidak hanya mengerjakan di bagian proteksi tapi juga ikut juga proyek-proyek yang di KLT atau kelompok-proyek yang lain gitu kalau di luar itu apa Pak di luar yang proteksi kita kan sering ada kerjasama lintas bidang Pak misalkan proteksi bersama pemulihaan atau sama agronomi kan di situ juga harus seorang teknisi harus hamba harus bisa apa mengikuti ritme pekerjaan mungkin seperti itu jadi supaya segala sesuatu yang terkait pekerjaan itu beres ya 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 ada ada chemistry lah ini sekarang kita juga sedang ada proyek ini guys mengembangkan mesin petik baterai tium tapi yang double dan powernya tinggi lah gitu ya blower ya itu juga tim lapangannya juga teknisi juga begitu terus banyak lah macam-macam ya kalau di kalau di istri satu-satu kita tidak apa namanya sangat banyak intinya begini intinya seorang teknisi itu tidak hanya mempunyai skill pertanian tapi juga harus mempunyai mempunyai skill-skill yang lain agar tadi bisa improvisasi di lapangan apalagi sekarang kita dituntut risetnya itu yang menghasilkan produk ya kan yang komersial begitu ya Pak ya jadi penting teknisinya di situ nah katanya saya denger nih Bapak punya kealian juga di luar kantor nih apa nih ceritanya nih di luar bidang penelitian kalau di luar ya bisa tadi bilang serabutan Pak ya itu mau kerajinan kayu kerajinan kayu bikin wah luar biasa bener bikin plakat seperti itulah termasuk kita kemarin ada kunjungan Direktur Sil kita bikin apa namanya bikin plakat dari Kina wuh luar biasa pohon Kina guys kita bikin plakat Kina tuh keras ya ulang dari teksturnya memang keras obat malaria Kina tapi ya mungkin di pengerjanya aja yang perlu ekstral iya Oke Pak jadi ini sobat-sobat kita dan tahu bahwa dunia penelitian itu seperti ini gitu jadi subscriber kita kan tidak hanya orang antar puslit saja tapi juga orang-orang apa di luar puslit masyarakat luas ya kan pecinta teh mahasiswa dan lain-lain bahkan ibu saya nonton jadi subscriber itu itu biar mengetahui bahwa dunia penelitian itu seperti apa begitu dan yang dimaksud dengan teknisi teknisi itu seperti apa begitu dan luar biasa justru teknisi itu bayangkan dia harus mengejawantahkan mengejawantahkan itu pemujudkan apa yang dirancang dan didesain oleh penelitinya di lapangan dan dia harus juga mengimprovisasi dan bertanggung jawab terhadap teknis-teknis di lapangan kalau ada terjadi sesuatu di lapangan gitu ya kan Pak ya jadi Pak Ruhyana nih udah lama nggak Pak gantengnya jadi tahun 2022 ya pada saat ulang tahun PPTK Alhamdulillah Pak Ruhyana ini 2023 kalau nggak salah ya 10 Januari 2023 ulang tahun PPTK ke 50 tahun kita mengadakan apresiasi kepada karyawan-karyawan yang kita nilai berprestasi atau berkontribusi lebih terhadap puslit kita dan Pak Ruhyana dari bagian penelitian Alhamdulillah terpilih nih jadi karyawan tersebut gitu tapi lucu guys ini boleh saya ceritakan nggak? boleh Pak atau bapak saya ceritakan? jadi Pak Ruhyana karena tadi keahliannya kerajinan diminta untuk membuat plakat yang spesial untuk acara 10 Januari ya ya disnatalis ya disnatalis ke 50 tahun jadi ada 10 kategori waktu itu belum curiga itu pada saat kategori ke 9 terhenti karena kategori 10 lupa ini kayaknya namanya kenal ya ya begitulah nggak terasa ini udah lama banget ini berapa lama kita ngobrol nih panjang lah ceritanya ya mulai dari mengulik apa itu teknisi dan lain-lain nah terakhir Pak Ruhyana silahkan nih bebas aja alapan kedepannya seperti apa nih baik di dunia penelitian penelitian PPTK nih atau di dunia teh dan kina secara luas silahkan Pak mungkin kedepannya penelitian itu harus ya pertama tentunya lebih solid lah Hai kedua ya penelitiannya harus tetap ada karena ya enggak lepas enggak bisa lepas dari PPTK sama penelitian nggak bisa lepas karena namanya namanya pusat penelitian jadi salah satu keutuhan yang memang disini kita ini nama penelitiannya masih kita pegang nah kedepannya ya mungkin di itu dari penelitiannya dari teknisinya semua aja kedepannya apa tercipta lagi generasi-generasi seperti saya yang bisa ya bukan menyombongkan penelitian saya kan ya memang harus seperti itu teknisinya yang bisa berimprovisasi yang bisa bekerja sama-sama penelitinya kan memang kalau di kayak ada semacam aplikasi kan memang ada juknisnya kan tapi bagaimana karena teknis di lapangan itu akan berbeda nanti tergantung tergantung dari skill si teknisinya ini di lapangan yang mau diarah bawa kemana arahnya nih sanggup enggak dia istilahnya misalkan kita terkendala di satu alat ketika kita enggak bisa membayangkan itu harus bikin harus itu nah disitu tantangan seorang itulah improvisasi ya improvisasi itu tantangan seorang teknisi lah seperti itu Pak ya tadi saya lupa juga menyampaikan juga diproteksi juga terlibat uji efikasi ya jadi bagi pesisida-pesisida yang mau mendaftarkan produknya atau bank aktifnya di komunitas teh kita juga melayani uji efikasi begitu nah terima kasih Pak siap Ruhyana kami semua doakan semoga penelitian pusat penelitian teh dan kina itu bangkit amin sesuai dengan fitohnya atau korbisnisnya itu melahirkan atau mengeluarkan riset-riset yang berguna bagi masyarakat teh dan kina dan Indonesia secara umum tentu saja riset-riset yang membawa manfaat baik secara finansial maupun secara apa namanya nama baik keuntungan ekonomi bagi pusat penelitian teh dan kina ya dimulai dari hal yang paling grassroot paling penting yaitu teknisi tanpa teknisi ibarat kata ya kita tidak pakai sepatu lah begitu demikian Sobat teh dan kina nanti podcast selanjutnya kita akan mengulik lagi teknisi mana saja nih bagian mana saja dan karya-karyanya siap tetap minum teh sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya nyuruh maja papa nyuruh ya 3 0 0 0